Intro Oke teman-teman, selamat menikmati saya channel Seneg Gaming Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk bocoran inkubator terbaru yang akan segera hadir di Free Fire ya teman-teman ya Dimana ini adalah inkubator yang sangat keren sekali ya Jadi kalau teman-teman login, waktu masuk di in-game itu ada tampilan wallpaper untuk inkubator terbaru ya teman-teman ya Jadi ini adalah inkubator Mystic Fox ya Dimana sebelumnya itu telah hadir untuk katana yang bisa kita bawa ke lobby Lalu kemarin di iPhone Top Up itu ada juga backpack untuk Mystic Fox ini ya Jadi untuk bundle ini itu akan hadir di inkubator teman-teman Kemungkinan ya setelah inkubator yang rapper itu ya Dan kita akan lihat untuk tampilan dari bundle inkubator Mystic Fox ini ya Jadi ini adalah bundle yang bisa dibilang sangat keren sekali ya Jadi dia mengambil semacam tema dewa-dewa gitu teman-teman Nah ini adalah bundle yang pertama Sepertinya ini adalah bundle utama ya Karena dari segi efek animasinya itu untuk bundle ini yang paling maksimal ya teman-teman ya Jadi disini jelas dia semacam seorang samurai gitu Ada telinganya ya Lalu ini bundle yang cewek Ada efek animasi di bagian kita bajunya Dan ini sepertinya yang menengah ya atau yang medium Jadi dia semacam serigala putih gitu Lalu ini yang ceweknya Ini keren ya teman-teman ya Untuk yang cewek Dan lalu untuk yang paling bawah ya Atau yang paling murah Jadi yang paling murah ini sepertinya serigala yang berwarna biru gitu teman-teman Dan ini untuk bundle yang ceweknya Jadi itu adalah tampilan untuk inkubator Bundle inkubator yang Akan segera hadir ya teman-teman ya Jadi dengan tema semacam dewa Jepang gitu ya Dewa serigala gitu lah ya Oke jadi disini kita akan lihat untuk satu persatu tampilan Dari bundle-bundle untuk inkubator Yang pertama disini ada yang medium ya Jadi yang berwarna putih Nah ini dia Ini adalah untuk bundle yang ceweknya teman-teman Jadi dia mengenakan semacam baju dewi gitu ya Tapi dia gak ada telinga ya teman-teman ya Beda dengan bundle yang cohonya ya Kalau yang cowoknya ini ada semacam telinga gitu Lalu ada kalung besar macam kalung biksu Dan untuk rambutnya berwarna putih Setelan bajunya berwarna putih Lalu di bagian lengannya ada semacam lengan robot gitu ya Di bagian lengan kanannya Ya sejauh ini untuk bundle ini keren ya teman-teman ya Karena agak sedikit unik ya Dimana dia mengambil tema dewa-dewa yang ada di Jepang Tapi dipadukan dengan semacam efek-efek animasi yang keren parah gitu ya Oke ini dia untuk bundle yang ceweknya Ini yang menengah ya teman-teman ya Yang berwarna putih ya Jadi ada semacam efek-efek salju gitu ya Dan ini bagian kepala Ini bagian badan Pitanya ya ada efek animasi ya Lalu ini bagian kaki Dia mengenakan rok pendek gitu Dan ini bagian sepatu Jadi sepatunya sepatu khas Jepang itu ya Untuk wanitanya Ini bundle yang sangat keren Dan ini untuk bundle yang cowoknya Jadi ada semacam efek animasi di bagian tangannya Jadi ada aura warna hitam itu Kalau teman-teman lihat Oke ini untuk rambutnya Rambutnya keren ya Dan ini untuk badannya Itu sangat mantap jiwa ya teman-teman ya Lanjut disini untuk yang berwarna biru Atau yang paling murah teman-teman Jadi ini adalah bundle yang paling murah ya Atau bundle yang ketiga Dan ini untuk bundle ceweknya Disini untuk tampilannya Dia berwarna biru putih gitu ya teman-teman ya Untuk pitanya berwarna biru Untuk rambutnya dia berwarna agak sedikit pink gitu Dan untuk kakinya Dia mengenakan semacam stocking gitu Stocking putih Tapi ada list birunya ya Dan untuk sepatu sama saja Dan ini untuk bundle yang cowoknya Jadi cowoknya disini Untuk tampilannya sama Dia berwarna biru putih gitu Untuk rambutnya agak sedikit abu-abu gitu ya Untuk pelindung lengannya Bulu yang di lengannya sama Untuk kalungnya sama ya Kalungnya sama Lalu untuk efek animasinya Dia agak sedikit berwarna biru gitu ya teman-teman ya Kalau untuk bajunya dia putih Cuman dia dipadukan dengan warna biru ya Dari bajunya celananya Ini keren sih Dan itu yang paling murah ya Oke jadi ini dia untuk tampilannya Untuk bundle yang ceweknya sama Cuman beda di rambut dengan Warna baju ya Jadi ini agak berwarna pink gitu Dan ini bajunya Ada list-list biru Pitanya berwarna biru ya Dan ini untuk yang cowok Cowoknya rambutnya agak abu-abu gitu teman-teman Coklat gitu ya Dan untuk efek animasinya tetap ada Di lengannya berwarna biru gitu Lumayan keren ya Walaupun ini adalah bundle yang paling murah teman-teman Kalau nggak salah Dua eposdown dengan satu blueprint ya Itu kita sudah bisa dapat Dan ini bagian kakinya Lanjut kita di bundle yang berikutnya Jadi ini adalah bundle utamanya ya teman-teman Jadi kemungkinan ini adalah bundle yang paling mahal Karena dari efek animasinya untuk bundle ini Dia beda sendiri ya Dia paling maksimal ya Karena disitu bagian kepalanya ada efek animasi Dan kemungkinan untuk di bagian pitanya juga Ada efek animasinya gitu teman-teman Jadi ini bisa dipastikan ini adalah bundle yang paling mahal ya Dan ini untuk bundle yang cewek Jadi agak keemasan gitu ya Rambutnya berwarna merah Dan ini untuk yang cowok ya Coyang-coyang sama Jadi untuk bajunya dia agak keemasan gitu Gold, celananya merah Untuk bulunya itu berwarna agak merah-merah pink gitu ya Rambutnya berwarna merah Dan telinganya merah juga ya Untuk efek animasi di lengannya juga berwarna merah Jadi disini untuk kepalanya ada animasi Dan di bagian lengan kanannya tetap ada animasi juga Jadi animasi yang untuk bundle ini agak sedikit lebih Dibandingkan kedua bundle yang tadi ya teman-teman ya Ya karena itu berimbang ya Karena ini adalah bundle yang paling mahal ya Oke ini dia atau tampilannya Bagian kepala Nah di bagian kepala ada animasi ya Lalu di bagian pitanya juga Ini untuk bundle yang ceweknya teman-teman Dan ini untuk bundle yang cowok Sama di telinganya ada semacam aura gitu Lalu di bagian lengannya Ada semacam aura-aura hitam kemerahan Ini keren ya Nah bagian kepalanya Bagian badan Bagian kaki dan bagian sepatunya Jadi dibagi menjadi 4 bagian teman-teman Jadi itulah dia untuk bundle incubator Yang akan segera hadir di Free Fire teman-teman Dimana untuk preview dari wallpaper Itu sudah bisa kita lihat ya Jadi kalau teman-teman login misalnya di in-game Waktu loading screennya itu sudah menampilkan Untuk incubator Mystic Fog ini teman-teman Ya kemungkinan gak akan lama lagi Pasti hadir di Free Fire ya teman-teman Mungkin sebagai pengganti incubator yang Sekarang lagi hadir di Free Fire ya Yaitu kalau gak salah bundle wrapper ya Selain itu juga untuk item-item Pendukungnya itu sudah ada beberapa item yang rilis Yang pertama disini ada skin katana Yang bisa dibawa ke lobby ya Yaitu skin katana Yang berepek Bunga-bunga mawar ini ya teman-teman Ini untuk item ini kita dapat gratis ya Kemarin ya Jadi kalau kita melakukan top up Itu kita dapat bonusan untuk katana ini teman-teman Jadi ini adalah suatu item yang sangat mantap jiwa ya Nah selain itu juga ada skin ya Ini sepertinya sih skin granat ya Kalau gak skin granat mungkin global teman-teman Jadi mengambil tema rubah gitu ya Ini keren ya teman-teman ya Cuma kita gak tahu ya Nanti akan hadirnya di event apa Mungkin gratis Sepertinya sih gratis ya teman-teman ya Kalau untuk item-item seperti ini Ya paling gak akan hadir di event top up lah ya Jadi kita tinggal lakukan top up Dan nanti kalau kita sudah melakukan top up Kita bisa klip secara gratis Dan ini ada backpack juga Dengan tema mystic fog yang kemarin ya Dimana kita top up kalau gak salah Yang ini 70 diamond ya Itu kita sudah bisa claim untuk backpack ini Jadi ada 3 level Level 1, level 2, dan level 3 Level 3 aja dimana untuk rubah itu Mengeliling gulungan semacam gulungan kitab gitu teman-teman Dan itu sangat mantap jiwa Apalagi untuk item tersebut Itu kita dapatkan secara gratis ya Dengan cara kita melakukan top up Oke teman-teman Jadi itulah dia untuk bocoran Untuk inkubator terbaru Yang akan segera hadir di free fire Dimana disini untuk loading screennya Itu sudah bisa kita lihat setiap hari ya Kalau teman-teman login Untuk masuk di in-game atau di in-match Itu sudah bisa melihat untuk tampilan loading screen Inkubator mystic fog ini Dan ini adalah inkubator yang bisa dibilang Sangat mantap jiwa teman-teman Oke teman-teman Jadi itu dia untuk videonya Terima kasih teman-teman-teman Kita ketemu lagi di video yang lainnya Bye-bye